Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, JPW kedatangan mesin kopi dari Oten Coffee. Nah, di sini kita akan melakukan review pada mesin tersebut, yaitu Oten Otura Touchscreen. Oke, mesin espresso ini dikirim langsung oleh Oten Coffee dari tanggal 2 November. Sekarang kita take itu tanggal 5 November. Kita langsung unboxing saja, dan di sini kami di JPW akan melakukan review secara jujur. Supaya Sobat JPW juga tahu baik atau buruknya, baik-buruknya ngeri banget ya. Maksudnya mesin kopi ini kualifikasinya memang sesuai nggak sih dengan harga yang ditawarkan? Dan nanti kalau Sobat JPW memang suka terhadap review ini dan suka terhadap mesin espresso ini, Sobat JPW bisa beli di mana sih? Nah, kita buka nih ya. Rapet banget, Pak. Masa? Iya. Kayak apa rapet? Wah. Kayak... Bingung nih, Pak. Pertanyaan rapet kayak apa tuh? Hah? Kok bingung sih? Banyak yang rapet. Oh iya, kayak anggota DPR lah. Rapet itu? Oh, salah. Bener rapet tuh. Tuh. Kayak sulap ya? Nah, ini Oten Otura. Ya, kalau dari box-nya sih niat ya, Pak. Oke, dia touchscreen-nya juga kayak gini. Terus ini brand-nya, terus ini ada websitenya Oten ya, www.otten.covid.co.id ya. Ini ada manual book. Nah, manual book berikut dengan kartu garansi. Jadi kalau nanti ada Sobat JPW yang mau membelinya, ini bisa beli di website-nya Oten Coffee. Dapatnya kayak gini nih, ada kartu garansi. Mungkin diisi, terus harus ada yang dikembalikan ya ke distributornya, ke Otennya. Terus ini, ini manual book ya. Manual book-nya udah bahasa Indonesia. Oh, ini keren loh. Kenapa saya bilang keren? Karena biasanya kalau mesin-mesin kayak gini kan impor ya. Nah, kalau impor tuh biasanya bahasa aslinya ya, minimal bahasa Inggris gitu dia punya. Tapi ini udah diterjemahin kayaknya nih sama timnya Oten tuh. Bahasa Indonesia, keren loh. Keren, Pak. Dan orang nggak akan pusing lagi. Lagi buat kita yang biasa aja bahasa Inggrisnya, ini masih ada lagi stereofoamnya. Oh ya? Ini. Jadi ada 4 lapis ya. Ini, kalau ini nggak bisa dibalik nih kayaknya nih. Taruh bawah aja ngeri. Kita buka lagi kayak tadi. Oke. Ya, kalau dilihat dari niat packing-nya sih oke lah, Pak. Oke banget ini. Kalau packing-nya. Terus kita cek, oh kita cek dari equipment-nya aja nih. Apa aja tools yang didapet. Di sebelah kanan. Kita ada di sini taruhnya. Nanti Sobat JPW bisa dapet. Ini isolasi. Ini ada spoon. Sekaligus tamper. Ini standar mesin untuk. Ini kayaknya portanya masih di bawah komersial ya. Ini kurang lebih. Kalau lihat dari sini 5152an lah. Lalu ini basket. Bukan bola basket ya, Pak. Ini basketnya. Agak lucu sih. Kenapa saya bilang agak lucu? Karena biasanya kalau yang pressurize. Ini pressurize nih. Biasanya saya copot nih. Kalau bisa copot kayak ini. Atau enggak? Enggak sih. Rapet ini. Kalau biasanya pressurize tuh bisa dicopot sih filter. Sour filter, sour screen-nya ini. Terus di sini juga ada tulisan maksimum coffee. Berarti ada keterangan untuk mempermudah customer. Gimana dia taruh kopinya tuh jangan lebih dari situ ya. Terus. Ya filternya lucu. Nanti ini bisa dibuka mungkin. Atau kalau pun mau dijadiin unfressurized bisa kali ya. Nanti kita coba kulik aja sekalian. Terus di sebelah sini. Ini ada. Kirain apa panjang? Kabelnya. Oke. Ini ada. Kabel power. Udah ya. Kita copot aja. Si sterafoam-nya. Buka dia ngikut. Taraaa. Kalau jatuh kan seru. Alhamdulillahnya enggak jatuh. Ini porta filter. Ya kan betul. Porta filternya pressurize. Dan yang udah nempel nih kayaknya double basket-nya. Ya itu kelihatan ya. Yang tadi di luar ini single. Basket single. Yang nempel di portanya ini basket double. Terus kalau dilihat built-in quality. Oh iya. Disclaimer aja for your info. Harganya kurang lebih sekitar. Ya 1,850. Kalau enggak salah di website-nya Oten. Kalau enggak salah ya. Nanti ingetin aja mungkin kalau emang salah. Jadi built-in materialnya ini kalau saya lihat. Di porta filternya. Standar aja sih sesuai sama harga. Ya kalau dibilang 1,850. Mau dapet full stainless sih. Agak. Apa ya. Agak. Ketinggian harapannya. Ini kayaknya aluminium. Aluminium terus. Aluminium cor ya. Tapi cukup tebal. Kalau bisa dilihat di sini. Dan kalau dibilang. Kayak. Apa ya. Kayak. Kayak cetakan gitu loh. Aluminium dicetak gitu. Bahasanya aluminium cor kayaknya. Kayaknya ya. Semen ya. Kayak semen ya. Terus ini juga. Cara masukin sama ngeluarin si basketnya. Udah ada. Patokan. Cendul nih Pak. Kelihatan enggak cendul. Nah. Nih. Ya. Ada. Jadi dia masuk ke sini. Cendulnya. Nah terus diputer. Supaya dia enggak copot. Karena ini kan. Kalau kedengeran ngoplek. Nah ini akan. Akan ditahan oleh ini. Jadi ini bisa dibuka nih. Buat nahan. Jadi ketika kita balik begini. Dia enggak jatuh. Gitu. Jadi tujuan itu tuh ini. Tujuan itu tuh ini apa sih. Tujuan si penahan ini. Supaya dia enggak jatuh. Si basketnya. Karena kalau enggak ada ini. Dia kayak. Tuh. Longgar ya. Dan memang. Tipenya bukan tipe yang. Basket komersial ya. Ya kalau. 1850. Dapat basket komersial. Wow sekali. Tapi ini udah. Cukuplah untuk harga segitu. Terus kalau kita cek. Beratnya. Sorry. Kopinya misi dulu. Kan biasanya kalau. Customer tuh cek berat. Porta filternya berat enggak. Ini dari nol. Kita cek aja. Sedang aja. 1, 5, 4. Kemarin kita sempat buat. Konten macam-macam. Porta filter ya. Standar lah untuk. Untuk. Pressurized porta. Ini standar beratnya. Nah. Kita langsung ke. Main unitnya. Nah. Main unitnya nih. Kayak mumi pak. Kenapa kayak mumi? Rapet banget. Lihat aja. Tapi enggak dibalsemin kan. Biar awet. Keren sih. Ya maksudnya kalau untuk secara. Packing. Terus buat pengiriman. Ataupun buat customer. Ini happy banget. Customer pasti dapat. Mesin dengan. Tingkat kerapatan seperti ini. Gitu lah. Ini unitnya. Terus. Ini unit baru ya. Berarti belum dibuka. Mungkin udah di QC. Tapi belum pernah dipakai. Untuk brewing ya. Nah kalau. Disini sobat JP bisa lihat. Disini tidak ada tombol. Sama sekali. Ya seperti yang saya mention tadi. Di awal. Bahwa Otan Otura ini. Memang menggunakan. Teknologi touch screen. Jadi nanti disini layar sentuh. Kalau udah nyala. Ini kan belum nyala ya. Terus saya jelasin dulu aja. Satu-satu nih. Ini masih di. Solasi semua. Saya copot-copotin aja ya. Nah ini dari yang paling. Kelihatan. Solasinya. Juga. Solasi beneran. Memang ada yang bohongan. Solasi. Ada yang bohongan. Famire. Berarti. Ini. Paham sih lu. Kan solasi. Gak jelas banget. Kan solasi. Famire. Famire. Ya gitu. Aduh bapak yang lama. Iya 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 iya. Otaku yang lemot ya. Kayaknya gara-gara berat. Megang. Megang gimbal ya. Ini water tanknya. Kapasitasnya. Sekitar 1 liter kayaknya. Ini ada minimum. Ada maksimum. Dan lagi-lagi di sini juga. Ya cukup memudahkan customer. Jadi dia tahu. Kapan dia harus ngisi. Kapan dia memang harus. Ya udah penuh. Gak usah ditambahin lagi. Ini kita coba. Oke. Oh bukanya juga. Ini bukanya kayak ditahan gitu loh. Gimana sih nih. Oh gini. Norak saya. Keren loh pak. Keren loh. Nih. Kalau. Kalau. Ya mesin-mesin. Yang kayak gini tuh. Menurut saya ini kan tinggal copot ya. Terus. Ya kadang suka lupa naro ya. Ini memudahkan banget. Ini tinggal ditekuk ke belakang. Keren loh ini. Ini tinggal diisi nih. Nanti diisinya. Kita jelasin dulu satu-satu. Terus di bagian belakang nih. Kayaknya ada yang perlu dibuka juga. Oh iya. Bahan materialnya nih. Stainless di. Sisi-sisi yang kelihatan nih. Warna stainless. Jadi kayak covernya stainless. Tapi yang warna hitam nih plastik. Ya sesuai lah. Dengan 1.850.000an. Ini juga stainless nih. Sama steamnya juga stainless. Gitu. Terus ini tadi ditutup. Ya karena baru. Ini saya buka juga. Bagian belakang hanya seperti ini. Jadi nanti. Sistem dia. Air diisi. Terus disini ada kayak stop valve. Jadi dia ketika air diisi. Gak akan. Netes. Karena si stop valve ini. Menahan si airnya. Terus begitu dia masuk ke sini. Ini kayak ada. Tonjolan. Sehingga stop valve tadi ketekan. Airnya masuk. Secara langsung. Jadi kayak ada. Safety biar airnya begitu diangkat. Gak bocor. Kaget saya. Sorry Sobat JPW. Ini mental. Karena ini bener-bener. Solasi. Famiredo. Bener-bener. Keras banget Pak. Gak percaya. Bapak mau cobain mungkin. Gak percaya. Saya tahan juga nih. Tuh. 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 Keras banget. Solasi. Solasi famiredo. Solasi famiredo nih. Ini daripada ntar saya disalahin sama Bapak. Ngomongin solasi famiredo. Minggirin aja lah. Terus di depan. Kalau kita lihat. Ini ada try pembuangan. Try pembuangannya simple. Ya dia plug and play aja. Terus di sini ada. Ini pelampung nih biasanya. Jadi kalau air udah penuh. Dia akan naik. Terus kalau udah naik. Dia akan muncul di sini. Tonjolan warna merah. Tandanya harus dibuang. Tapi ini bagian bawahnya. Masih ada. Oh. Karena baru ya. Masih di plastikin ya. Oke. Terus ini tinggal taruh sini aja. Ini steam one. Steam one nya juga. Ini yang tadi mungkin ada. Dua switch. Mungkin bisa dibuka nih. Nah. Betul kan. Ini buat cappuccino biasanya. Berarti tinggal di. Tarik aja sih tadi. Ini kayak ada karet. Ini kalau Sobat JPW lihat. Di sini ada kayak karet seal warna putih. Terus ini. Ada kayak buat handle. Untuk memudahkan. Biar gak kena panas. Ini dari plastik. Ini karet. Jadi kalau mau steam. Ya tinggal gini aja. Gak harus pegang si steam one nya. Jadi gak kena panas. Terus nuzel nya. Mungkin biar bapak. Gak terlalu. Ribet kita agak angkat sedikit. Nah. Nuzel nya. Satu. Ya kalau segede gini gak mungkin banyak sih. Dan ini. Permanen nuzel ya. Jadi. Kalau Sobat JPW ada yang nanya. Bang nuzel nya bisa diganti gak? Jawaban saya di sini enggak. Bahkan ini nempel sama steam one nya. Gitu. Cuman untuk kualitasnya nanti kita coba. Sampai lagi ya. Udah sih. Kalau secara view nya seperti itu. Sama di sini buat. Si. Apa ya. Ini namanya. Knop buat steamer. Jadi ini kayak. Oh saya kira ada ceteknya. Kalau Sobat JPW bisa lihat. Di sini kayak ada cetekan ya. Eh kayak ada stegging. Steg 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ke bawah. Tapi ini gak ada bunyi ceteknya. Kan kalau. Kalau ada kayak gini. Step harusnya. Ada stepnya. Cetek. Cetek gitu ya. Ini enggak. Ini lanjut. Malah. Ininya ada ceteknya. Cetek. 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 Ada suaranya tuh ya. Iya. Suaranya dari mulut saya pak. Oh. Bukan dari sini. Tapi ini emang beneran. Begitu. Ini suara mesinnya. Ini beneran. Gimana sih? Coba. 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 Gimana? Cetek. Cetek. Gak gitu juga sih. Gitu. Gitu. Gak kedengeran dengan suara cetek-ceteknya. Gak kedengeran. Tapi memang. Memang ini ada steggingnya kalau ini. Jadi mempermudah mungkin. Kalau sobat JPW lagi pengen posisi begini di sini. Dia. Gak goyang-goyang lagi nih. Untuk ngegoyangin dia butuh power dikit. Nah buat mindahin. Jadi gak yang. Ngek. Ngek. Gak gitu. Tapi ini kayak. Teg. Teg gitu. Ada solidnya. Ya lumayan lucu sih. Terus. Oh ini juga. Kabelnya pendek ya. Ini kalau diukur kurang lebih 50 cm. Nanti kayaknya. Gak nyampe semeter nih. Jadi. Buat sobat JPW yang nanti. Mau beli mesin ini. Harus siapkan stop kontak atau. Apa ya. Colokan panjang extension ya. Buat. Colok mesin ini. Kebetulan colokan kita di bawah sini. Kita angkat dikit aja. Sampai gak ya? Sampai gak? Ah sampai. Gisah dikit lah. Nyampe-nyampe pak. Ah. Ya ngangkat dikit lah. Oke lah. Oke. Nah setelah dicolokin. Kita gak nyalain dulu. Karena inget apa. Kita harus. Isi dulu airnya. Jadi isi airnya kalau saya sih. Karena ini kelihatan begini ya. Di belakang ada min ada maxnya. Ada minimum ada maksimumnya. Jadi menurut saya lebih baik. Ditaruh seperti ini. Nah nanti saya isi. Ini kebetulan saya udah siapin. Ketel dengan. Air biasa aja ya. Maksudnya air matang. Ya boleh pakai air mineral. Dalam kemasan. Atau air apapun. Tapi saya tidak menyarankan air di. Rebus sendiri gitu. Karena. Biasanya air di rebus sendiri. Kurang bagus sih. Dan kalau air nanti ada yang nanya. Bagusnya merek apa. Belum pernah kita review. Nanti kita review. Kalau saya sekarang sih. Pakainya aqua dulu nih. Oke ini belum sampai max. Tapi kalau sobat JPO pakai air yang lain. Bebas. Segini cukup ya. Buat nyoba aja. Tapi kalau pun mau dimaksimumin. Kurang lebih sih. Karena ini tadi gak diisi penuh. Seliter lah ini. Gitu. Kita balik lagi. Biar kelihatan dari depan. Gantengnya. Nah ini untuk nyalain. Nah nyalain hanya ada satu tombol. Di sebelah sini nih. Di sebelah. Oh bukan. Di sebelah sini. Nih. Kayak kelihatan tuh powernya. Dan dia memang gak ada tombol sama sekali ya. Kayak yang tadi saya mention. Dicetek begini. Nyala. Terus biasa. Kita timer aja. Kalau. Saya selalu ngecek. Berapa menit sih dia ready. Dari mulai. Dari mulai di. Nyalakan. Tahu ready-nya dari mana. Sobat JPW tahu ready dari mana. Ketika memang dia. Sudah. Nyala terang. Ini kan kedip-kedip pak. Kelihatan gak? Nanti hilang. Nanti ada. Nanti hilang. Nanti ada ya. Iya. Iya. Jadi kayak. Apa ya. Kayak. Terang kayak tombol tengahnya nih. Itu. Terus ini untuk. Biji kopi otornya. Saya minta langsung gilingin aja. Biar nanti langsung. Kita coba ya. Pakai grind size yang sudah biasa. Kita gunakan untuk. Mesin-mesin. Pressurize porta. Sip. Itu. Terus kita pakai. Saya dari sebelah sini aja sih. biar seru. Nah. Itu kita. Kok kayaknya ribet amat ya. Geser aja ke situ deh. Posisi sayanya. Nah. Ini. Oh iya. Ini FYI aja. Mesinnya. Cukup mudah. Dan ringkas. Jadi kalau mau dipindah-pindahin. Gampang. Tuh. Tanpa perlu banyak power. Oke. Nah. Kita siapin. Beberapa gilingan nih. Kita coba pakai gilingan yang standar. Yang biasa kita pakai dulu. Nah. Oke. Udah ya. Udah. Kayaknya tadi gak lebih 1 menit sih. Gak diengehin. Ini 1 menit aja. Udah nyala. Tapi mungkin dari tadi ya. Nanti kita fixin lagi. Kita mention ya. Berapa menit sih. Dia ready. Nah terus kita taruh. Si portafilter ini. Kita pakai yang double. Double basket. Dengan kapasitas kurang lebih. Biasanya kalau mesin ini tuh. Sekitar 14 gram gitu ya. Atau 15 gram. Kita cek aja. Karena dia ada maksimumnya. Kita pakai si sendoknya. Ini memudahkan juga. Jadi kalau sobat JPW. Pengen tahu. Berapa. Gram itu. Berapa sendok ini. Nanti saya pasin. Jadi 1 sendoknya tuh. Berapa gram sih. Saya persin sampai benar-benar. Ya kayak gini nih. Agak munjung dikit. Ini udah pakai kopi nyotan. Ya. Terus. Oke. Ini kita coba. Taruh di. Portanya. Rata-ratain dikit. 9 gram. Berarti kurang lebih. Kalau pakai ini. Kalau 15 ya 1,5. Itu 9 gram. Sampai kita coba dulu. Fixkan dulu dia. Udah ke maksimum belum. Belum ya. 9 gram belum sampai ke maksimum. Masih ada. Setelah kosong. Kita tambahin lagi setengah. Jadi 1,5 sendok lah kurang lebih. Setengah lah ya. Kita. Posisikan dulu. Harusnya berapa? 15. Kalau menurut saya sih. Mesin dengan. Porta filter yang. Pressurize seperti ini. 15. Tapi ini 13 pun udah. Cukup penuh nih. Kalau kita lihat. Tapi ini kan belum ditamping ya. Belum ditekan. Kita coba tekan. Tapi tekannya. Ingat. Karena pressurize porta bukan. Real porta yang. Unpressurize. Jadi bukan ditekan. Seperti kita pakai tamping yang. Pada umumnya. Jadi kita tekan-tekan untuk meratakan aja. Hanya memastikan bahwa. Posisi si bubuk tuh. Rata. Dan lurus. Nah kelihatan. Apakah maksimumnya lewat. Oh enggak. Cakep ya. Kelihatan maksimumnya. Jadi masih. Sedikit di bawah maksimum. Ini kayaknya udah cukup. Kayaknya sih. 13 ya itu ya. 13 ini. Oke ini tadi. Satu setengah. Spunnya. Bawaan dari. Mesin Oten Otura ini. Itu 13 gram. Fitur-fiturnya sih. Disini gambar single cup. Disini double cup. Disini power. Ini kayaknya manual. Jadi dipencet. Nyala. Dipencet lagi mati. Ini steam. Nah kita kan enggak tahu nih. Ini volumetric. Atau. Timer. Yang tadi saya bilang di awal. Kita cek aja. Kita ambil timbangan. Atau. Ya ini timbangan enggak memuat masuk. Kita taruh disini aja. Kita pakai jack. Kita cek. Nah. Disini yang single. Itu keluarnya berapa detik. Ada timernya juga disini. Atau ini kita ganti timernya nih. Mulai dari sekarang. Belum belum belum. Nah. Wah ada detiknya. Ada free infusenya. Sudah ada kopinya belum tuh? Belum. Air doang ya? Air doang. Kan mau ngetes. Oh 15 detik. 15 detik udah ada. Berarti enggak perlu di itu ya. Gitu. 15 detik. Tapi ini airnya juga enggak keluar loh. Enggak ada airnya loh. Airnya enggak keluar. Mungkin dia ada sensor nih. Ada cara lain kali. Iya. Ada sensor. Jadi harus porta filter yang masuk ke sini baru keluar airnya. Coba. Nah. Coba ya. Karena ini udah ada basket. Udah ada isinya. Jadi saya ganti pakai basket yang single aja. Ini bisa dibuka loh. Meskipun udah ada kopinya. Coba kita angkat. Harusnya sih. Pas cendul tadi. Mana sih cendulnya? Ada cendulnya nih. Cendul. Nah. Tuh. Lucu juga sih Pak ini. Jadi kalau kita mau ganti basket ini udah ada dosis yang udah kita pakai yaudah. Dibiarin aja. Terus kita ganti basket ini. Ada juga cendulnya nih yang single ya. Tinggal diputar doang. Terus ini ditaruh begini. Terus kita coba di sini. Ini ada tulisan. Insert sama lock. Insertnya biasanya arah jam 8. Nah. Kita tinggal masukin aja. Oh. Ini enggak perlu masuk kayaknya nih. Coba deh. Oh. Iya. Enggak perlu ininya. Oke. Ditahan ya mesinnya ya. Karena mesinnya ringkas ya. Nah. Sampai mentok. Mentok pun udah gak bisa didorong lagi. Kayaknya ini kegedean. Saya menjem cangkirin aja deh. Saya nolin dulu. Saya tarah. Berapa. Banyak debit air yang keluar pada saat kita push single. Satu. Dua. Tiga. Touchscreen ya. Jadi enggak. Enggak ada suara ceteknya. Kok masih belum ada airnya. Ada yang salah nih. Enggak keluar loh pak. Enggak keluar. Enggak keluar. Coba kita cek. Dari. Bagian sini udah. Udah dicopot. Oh. Ini kita emang natural ya. Sobat JPW. Feeling saya. Yang di bawah situ memang udah dibuka. Tapi yang di sini udah belum ya. Coba kita. Cetek di sini. Bener-bener first unboxing ya. Ini udah ke push secara otomatis. Dan dia juga udah masuk ya ke sini ya. Udah masuk. Harusnya bisa. Enggak masalah sama ini. Tadi saya ngiranya di bagian sini ada lock juga. Kayak tadi merah yang nempel di mesin ternyata enggak ada. Ayo kita masukin aja. Nah kalau nanti bingung kita baca manual booknya. Manual booknya deh. Ini enggak keluar. Apa karena dia ada sensor kalau enggak ada copy? Tapi harusnya bisa sih. Enggak ada masalah. Enggak harus ya. Enggak harusnya. Enggak harusnya kalau mau flashing. Naman juga flashing harusnya enggak ada portal juga bisa. Betul. Kita baca dulu ya Sobat JPW. Kelengkapan. Water tank. Oke. Buka penutup tank. Udah. Isi dengan air bersih. Udah. Pasang filter basket. Udah. Tuh sampai lock. Pasang rak cangkir. Retrie pada posisi mesin on. Pasang staker mesin. Udah. Tombol manual. Untuk seduan espresso. Udah juga. Tidak nyaman pada 20 detik awal. Dan ini normal ketika digunakan pertama kali untuk mengeluarkan udara yang tersimpan pada saluran internal. Oh. Ini kalau disini ada kata-kata. Perangkat mesin yang mengeluarkan bunyi yang tidak nyaman pada 20 detik awal. Berarti mungkin tadi belum ada yang 20 detik di. Mungkin ya. Kita coba aja. Ini enggak pakai porta. Kita manualin dulu nih. Disuruh itunya. Kita manualin dulu. Pencet yang ini aja. Nah. Tuh. Bikin panik aja. Luar. Ternyata. Iya. Memang udaranya dulu. Itu ada. Oh. Nah. Ternyata. Kesalahan bukan. Kepada bagaimana cara mengoperasional. Kan memang masih ada udara yang ada di salurannya. Kita anggap 30 detik lah kita buang. Biar memang stabil dulu. 24. 25. 26. 27. 28. Ini manual ya. Dipencet lagi mati. Tuh. Jadi. Tadi itu yang terjadi adalah. Di saluran pipa yang ada di dalamnya. Itu masih kosong. Enggak ada airnya sama sekali. Nah ini 30 detik. 113 mili tanpa ada kopi. 113 mili. Ini hot waternya bisa dimanfaatin sih. Bisa buat macem-macem. Cuma karena ini. Kita pengen ngebru. Jadi. Dan udah tau ya tadi berapa detik. Dan kita pengen tau juga. Apakah itu berlaku hal yang sama. Untuk. Ini kita. Siapin lap yang berbeda. Buat. Mesin sama si. Steam. Akan tau. Si singlenya dia 15 detik tadi udah. Doublenya saya belum tau. Jadi doublenya kita cobain aja juga. Berapa detik. Dan berapa mili. Keren sih. Karena udah ada timernya. Itu udah langsung keluar. Free infuse di 3 detik awal. Dan dia berhenti memang. Oke. Cakep. Pengen tau di berapa detik sih dia. Berhentinya kalau di double. Yang dipencet. Dan nanti kita akan kulik. Cara settingnya juga ya. 25 detik. Berarti. Single itu 15 detik. Double itu 25 detik. Double dapatnya berapa mili. Double 89 mili. Kalau tadi 30 detik. 113. Nah singlenya belum sih sebenernya. Kita cobain singlenya 15 detik. Kalau 25 ke 30 sih harusnya. Tadi 113 ya setengahnya. Kalau 15 kan. Tadi kan ini kan 30 detik ya Pak. Iya. Kalau kita pakai yang ini 15 detik. Harusnya setengahnya dia 113. Kalau memang konsisten si pompanya. Kalau dia ngomongin volumetrik. Kita ngetes konsistensinya. Iya. Volume air yang keluar. Iya betul. Jadi timernya kan setengahnya yang 13. Yang manual tadi 30. Harusnya kalau 113 dibagi 2. Berapa tuh? 43. Oh nggak konsisten ya pompanya. Apa yang membedakan bisa jadi. Jadi 86. 86. Harusnya kan tadi 113 30 detik yang manualnya. Oh. Itu tapi kita belum bisa ngecek ini konsisten atau nggak secara langsung. Karena tadi aja. Pas awal kan air nggak keluar ya Pak. Iya. Itu bisa jadi airnya memang. Ya mungkin masih bener-bener menyeluruh dulu. Menuhin si pipa. Jadi bisa jadi. Ini disclaimer saya. Masih ada rongga-rongga pipa yang nggak keisi. Itu menurut saya. Nah kita langsung coba aja. Tapi dia udah ketahuan ya. Ternyata bukan volumetrik. Dia timer. Karena kalau volumetrik harusnya yang keluar sama. Jadi dia timer. Terus kita coba aja untuk brew. Ini kita ganti lagi. Ingat cendulnya. Nih. Kelihatan. Buka di bagian bawah. Oke. Kita ganti cendul yang baru. Yang double. Yang udah ada basketnya. Jangan lupa diputer. Biar nggak copot. Nah ini udah di. Giling ya. Giling ya. Kopinya. Dengan tingkat kalusan. Ini medium to fine. Standar kami. Kalau mau. Brewing dengan mesin espresso. Atau dengan porta filter. Pressurize. Nah ini udah kencang. Dan dia nggak bisa dipaksain ya Pak. Jadi kalau. Kita dorong terus ke sana. Dia akan mentok. Kayak ada locknya. Jadi jangan dipaksain terus ke sana. Nah kita coba. Tadi pakai 13 gram. Karena ini shootnya 2. Biar kelihatan. Kremanya juga. Kita pakai double shoot. Tapi. Kita tidak memenuhi double shoot ini. Cuma kita pengen. Kalau. Komersial espresso. Itu biasanya 2 kali lipat ya. Ini kan saya belum ngulik ya Pak. Jadi saya pengen dia jadinya 25 lah. Ini belum kalibrasi ya. Baru kira-kira aja ya. Baru kira-kira. Pakai yang udah biasa kita pakai. Nah kita ngambilnya manual aja. Supaya kita lihat dia di. 25 atau 26. Itu dapatnya berapa. Mulai. Touchscreen-nya keren loh. Kayak layar sentuh. Apa ya. Handphone gitu. Microwave. Keren. Oke. Bagus kok hasilnya. Mana. Keren loh. Perfecto. Importo. First dropnya juga cakep. Kita ambil di 25. lewat di 29. Kaliano. Keren loh kok. Keren. Ini tanpa ngulik. Pakai. Grind size apalan. Grind size apalan. Oke. Grind size feeling. Iya. Iya. Tapi kelebihan ya. 32. Karena tadi saya nyetingnya harusnya di. Dan ya. Seperti mesin espresso. Yang menggunakan. Apa ya. Pressurized basket. Dia pasti setelah kita. Tekan selesai. Ini lumayan loh. Ini tadi loh berapa. Berapa detik. Di. Berapa ya tadi. Tadi ada tuh. Nanti kita mention. Nggak lihat detik ya pak. Saya lihat hasilnya doang. Tapi kalau dilihat. First drop. Tadi kurang lebih di 10 sampai 11. Kalau nggak salah. Terus. Ya lumayan loh. Kalau mau cobain satu. Cobain satu. Ya. Lalu aja dulu coba. Coba. Ini sama sih. Kalau lihat hasilnya. Ya lumayan menarik sih. Menurut saya. Karena ini pertama kali saya. Ngebru. Dengan mesin ini. Nggak pernah sebelumnya. Nggak dikulik juga. Kalau feeling dari gelas. Kepanasan. Kalau dari gelas. Kalau aroma normal. Tapi. Sedikit lebih bitter aja. Karena kepanasan tadi. Lucu loh pak. Hah? Ya. Keren loh. Maksudnya. Kan ekspektasi saya. Dengan kepanasan tadi. Ini kan akan. Agak bitter. Gitu. Bering ya. Nggak. Oh ya. Nggak percaya. Cobain. Bentar. Menarik pak. Sini kameranya. Bapak cobain. Seru nih. Untung gue udah nggak pakai gimbal. Kalau pakai gimbal. Stress gue. Kayak anak reggae dong. Yoi. Diaduk-aduk dikit ya. Hah? Aduk-aduk dikit. Nah cakep. Cakep loh masih kremanya. Tebel loh ini kremanya tuh. Ada sendok nggak sih? Ada. Bagi sendok kecil dong. Sebentar ada sendok kecil. Di belakang. Diambilin dulu. Buat ngaduk. Dan. Ini yang udah saya minum tadi. Tuh. Nggak bohong loh. Saya kaget loh pak. Oh ya. Iya. Tebel ya kremanya ya. Saya mikirnya tadi akan. Kepanasan. Terus. Flat. Terus bitter. Otak saya gitu tadi. Kita nggak usah bandingin sama mesin lain. Kasih nilai aja deh. Dengan first drop. Eh first drop. First brewing kita nih. Bagi dong. Minjem sendok dulu. Dibalik. Eh bisa. Nah diaduk dah. Taruh sini boleh pak. Oke cakep. Saya kasih nilai juga. Untuk first brewing. Selespresonya ya. Iya. Kalau gue nilai. Selespresonya. Tujuh setengah lah. Ngeri kan. Tujuh setengah. Oke. Ngeri kan. Ini kalau buat home use-nya gila sih. Iya. Kalau itu lo campur susu ya. Kasih gula. Atau apa gitu. Layak banget. Kita nggak mau bahas sama mesin lain. Kalau ngomongin buat. Komersial. Eh tergantung. Kitanya juga sih. Susah sih compare. Kalau amain bulan juta ya. Nggak epel to epel. Iya kan. Kita nggak usah compare sama mesin lain. Nilainya tujuh setengah dari pak Togu. Untuk brewingan pertama saya. Cuma di sini kalau gue ngerasa. Kayak biternya agak over dikit. Karena panas tadi. Karena panas. Tetap berasa sih. Burningnya. Agak berasa. Jadi ada ganggu dikit. Itu kenapa dia nggak dapet lapan setengah. Atau outstanding kan. Iya. Iya kalau outstanding. Mesin harga 1,850. Wow banget. Tapi ini belum kita kulik. Belum dikulik. Ini kalibrasi dadakan. Kalib. Bukan kalibrasi dadakan. Ini apalan. Apalan-apalan bener. Kalibrasi by doing. Ya by doing. Apa yang boleh. Kalibrasi by experience. Karena kita udah beberapa kali pakai mesin yang pressurize. Kita udah tahu. Kira-kira gerain size-nya itu akan seberapa. Kayak gini nih. Tapi kalau saya bilang. Itu patah gue aja mau habis. Ini kita. Kita buanginnya ke sini. Terus kita cuci ya. Tapi gampang kok bersihinnya. Tadi kayaknya Messi banget kan. Sekarang udah Ronald dong. Messi sama Ronald dong. Oke kita pakai bubuk yang sama. Dengan berat yang sama. Kita kasih 13 lagi. Tapi tekenannya kan saya bedain. Sama kita. Kita coba konsistensi si sponsnya juga. Kita bikin. Satu setengah juga kayak tadi. Satunya tuh begini. Agak peres. Diratain ke tembok gini. Grind size masih sama pak. Tinggal tekanannya aja kita bedain. Kita bikin lebih slow. 13. Keren loh. Gila. Sendoknya juga presisi loh. Penuh banget gak sih itu? Enggak ya. Enggak itu belum diratain. Ini kita ratain dikit. Tapi pas udah diratain tuh gak. Gak sepenuh ini. Rup. Serut. Nah. Ini gak terlalu diteken ya. Jangan lupa dibersihin. Ini penting banget. Sobat JPW ini bersihin. Kuping dari porta filter. Terus bibir dari porta filter. Pinggiran gasketnya. Pinggiran basketnya kayak gini. Karena kalau enggak. Ini nanti bubuknya akan. Bikin si. Si lernya. Atau si gasket. Di mesinnya lebih cepat. Rusak atau aus. Ini beda sama tadi. Ini gak diteken. Diteken. Tapi setengah power lah. Tadi kayaknya agak fullan gitu. Terus langsung di. Sama. Ini udah ada tulisan. Insert sama lock. Enak. Jadi gak. Gak akan. Kelewatan. Gak akan kekurangan. Gak akan kekurangan. Mungkin gak akan. Lost gitu ya. Sama gak akan. Kok gak nyampe gitu. Karena pasti nyampe. Karena ini tadi adalah. Kalau krema sih tadi udah oke ya. Langsung ke cangkirnya ya Pak. Gak apa-apa tau. Pakai itu dulu. Pakai itu ya. Pakai shutter pen lihat. Kita bikinnya tadi 12. Bisa. Bikin 12. Coba kita. Bakalan. Berhentiin bener-bener. Karena ini kan tadi ada jeda sedikit ya. Begitu dia berhenti. Kita akan tarik. Si shutter glassnya. Gitu. Kita mulai. Kita akan pakai. Bubuknya tadi 12. Terus hasilnya dibikin 24. Dua kali lipat aja. Hei. Mulai dari sekarang. Congkok dulu gue. Iya. Empat. Berhenti tadi. Kelima baru mulai ngalirin lagi. Oke. Di delapan. Ngeri banget. Perfecto. Importo. Italiano. Italiano. Gustavo. Oke jangan lupa. 24. Oke. Singkirin. Berapa detik? Enggak ngeliat tadi saya. Tapi kayaknya 20an sih. Segitulah. Kita coba cek ini bener 24 dan. Ya masih 28. Padahal udah saya tarik cepat loh. Berarti tadi saya berhenti di 22 ke 24 masih terlalu banyak. Harusnya berhentinya mungkin di 20 atau di 18. Tapi first dropnya segitu udah oke lah. Sama hasilnya beda sih. Lebih golden loh ini. Lebih golden. Lebih shiny. Ya. Kalau sobat JPW ini. Bagus banget ya. Seles presonya. Seles presonya. Warnanya. Lebih shiny. Panasnya sih masih. Coba kita cobain rasanya dulu. Nanti Bapak gantian. Saya dulu. Ini kalau masih baru gini. Gak doke enak. Berapa? Tadi Bapak bilang 7,5. Ini dapet 8. Oke. Cobain Pak gantian. Coba. Beneran loh ini. Ini. Muka gue masih kelihatan ganteng gak? Ya aduh. Soalnya berminyaknya. Aduh. Enggak Pak itu espresso. Gak usah harus gue lap dulu gak usah. Gak usah gak usah. Espresso lebih berminyak daripada muka Bapak. Oh iya oke oke. Panasnya masih sedikit lebih panas dari mesin espresso biasa. Tapi rasanya ini pleasant banget. Bedanya signifikan banget ya. Padahal lu cuman ngurangin 1 gram. 1 gram. Iya. Cuman gue sih belum. Belum dapet perfect banget gitu ya. Gue belum dapet perfect. Karena kalau tadi pahit. Kalau ini sweetnya udah dapet. Cuman bodinya jadi kayaknya low banget. Nah gitu. Jadi ini kayak bruti-bruti gimana gitu. Kayak bruti kayak minum americano yang gimana gitu. Iya gak sih. Tapi goldennya dapet roundnya. Kalau lu mau ngilangin bitter. Ini bitternya hampir gak ada sih. Karena dia sweet banget. Mantep lah. Manis. Tapi bodinya jadi low. Iya. Ya jadi intinya ini. Ya kalibrasi lagi lah. Kita mau pakai profil apa. Betul. Iya kan. Kalau mau pakai americano ya lu pakai 12 gram. Kalau lu mau main di. Kopi susu. Pakai yang sebelumnya agak bitter. Bodinya agak tinggi. Cuman mungkin tampingnya aja 13 gram. Tampingnya agak di. Kurang kenceng. Yaitu main-main kalibrasi aja. Pilih saya sih itu. Iya kan. Ini kita bikin. Tapi. Gak nyangka gue. Ngeri ya. Signifikan banget bedanya. Gila sih. Buat di rumah ini oke banget. Parah parah parah. Buat jualan juga oke. Tapi. Jangan males kalibrasi ya. Poinnya sih kalibrasi sih kalau dari ini. Kenapa saya bilang kalibrasi. Karena. Ya bayangin beda 1 gram. Hasilnya bisa sesignifikan. Signifikannya gila loh. Banyak angka gue. Sama nekannya tadi kurang. Udah kayak beda kopi. Iya. Sama kan kopinya. Sama. Fokus ke steam aja deh. Ke steam latte. Ini videonya udah kepanjangnya nih. Iya. Masih 30 menit lebih. Berarti langsung bikin ininya aja. Kita gak usah cobain lagi hasil espresso-nya. Yaudah kalian kalibrasi. Kita langsung cobain fungsi steam-nya ya. Steam duluan tapi kopinya belum ada. Oke kita mulai yang manual aja. Kita dapetin di 13 kali 2. 26. Drop di. Di 10 pak. Kurang 1 dari tadi. Tadi sebelasan. Tapi hasilnya bagus loh. Kayaknya kalau buat latihnya lebih proper ini sih. Iya betul. Saya bikin 26 aja. 20 detik 26. Oh bapak ngingetin ya. Iya daripada gak diingetin. Sebenarnya espresso ya. Kalau di mesin profesional atau komersial. 25 detik 30 mili. Keren loh kremanya loh. Cakep nih kita cek. Beratnya. Tuh 26. Gila gak tuh. Oke. Coba ya. Tuh udah terang ya. Oke. Kurang lebih sih kalau tadi sekitar. 1 menit kali ya. 30 detik kan lah pak. Nah ini juga agak harus mikir nih. Karena dia memang intinya pendek. Cupnya atau si jacknya gak bisa pakai yang gede-gede ya. Ini 500 mili loh jacknya. 500 mili. Harusnya pakai yang 3 setengah kayaknya. Nanti sambil dilihatin timer aja ini berapa detik ya. Dan ingat. Karena termoblock. Jadi powernya Sobat JP bisa lihat tuh. Nanti ada. Nanti hilang. Nanti ada. Nanti hilang. Cuma propernya. Dia harus memang digantung dulu. Sampai foamnya terbentuk. Jadi mikrofoamnya nanti akan diciptakan dari roundnya dia tuh. Lihat kan. Agak foam itu kayaknya loh. Iya ini makanya lagi saya cari posisi. Nanti penyari posisi. Dia belum dapat. Ini ya puterannya ya. Nah ini dapat. Dan dia akan lama. Karena terlalu tinggi juga sih. Betul. Jacknya. Apa? Iya jacknya. Nuzelnya. Iya nozzle. Nah kan gerak sendiri juga. Oke. Nah ini dapat sih. Tinggal nunggu panasnya dapat aja. Oke ini jadi latte-latte cappuccino nih. Bisa jadi latte pak. Bisa. Ya bikinnya tulip-tulip aja lah ya. Siap. Sama ininya lapnya harus benar-benar basah. Karena kalau nggak basah dia akan nempel nih susunya. Ini harus dibasahin lagi. Saya izin buang dulu dikit. Ini ada air ke sini dulu. Buat. Lumayan loh. Ya karena saya baru pertama kali setimpaknya mesin ini. Harap maklum ya Sobat JPW. Kita lihat ya. Uwas. WD. Ya lumayan loh. Kayaknya kita perlu bikin konten tuh. Cara latte-r tanpa megang tangan. Pegang tangan. Bukan tanpa megang gelas. Tanpa pegang gelas. Ya lebih lucu gitu sih. Oh iya iya iya. Bapak mau pakai jack kecil aja kali ya? Kalau ini ribet beneran deh. Oke. Saya ambil jack kecil. Steam. Ini ada bunyi nih? Cetik. Ada kan? Kayak saya doang. Ini tiktiknya ngecengin saya ya? Enggak, enggak. Emang ada kan? Ada, emang ada. Iya. Nah, iya. Nanti kalau sobat JPW beli, ngerasain sendiri loh. Bunyi itu tadi denger enggak? Dengar suara mulut bapak. Ini mendingan nih. Ya, jacknya berarti ya? Enggak ya kalau steam buat latte, stretching dulu. Sampai dapetin skut. Oke. Enak kok. Emang jacknya pengaruh sih. Jacknya sih. Tadi susah itunya sih. Lalu gue cari putarannya dulu. Sudah dapet. Nah ini enaknya. Oke, standby. Beda sekiranya juga sih pak. Jagoan bapak. Budi. Tumen biasanya bilang iyalah gitu. Enggak lah. Kan gue sekali-sekali merendah. Cakep loh. Cuma, sobat JPW bisa lihat ya. Ada kayak dorongan-dorongan tambahan. Nah itu, termoblok pasti akan kayak gitu. Semua termoblok. Widih. Jacknya pengaruh banget, bos. Jadi lebih enak ya. Jadi, kalau pakai mesin ini, jangan pakai jack yang gede. Lu pakai jack yang kecil lagi. Oke. Cakep loh. Oke lah. Nah, harus basah banget. Ya, bawa skip aja ntar saya ngelap. Ini hasilnya. Ya, oke lah ya. Silky ya. Cakep pak. Cakep. Kita buang dulu dikit. Ini agak kepenuhan. Ke yang hitam. Yang hitam belakang. Bentar, ini pak. Oh. Nah, kesini. Oke pak. Kita coba. Ini kremanya udah agak hilang. Tapi masih bisa lah ya. Hup. Sa-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Waduh. Jacknya miring ya? Jacknya miring, bos. Tapi steamnya bagus loh. Hah? Tuh, jacknya miring. Moncongnya miring. Ya, okelah. Gak apa-apalah. Walau-wala-wala-wala-wala-wala-wala. Tangan bapak ikutan miring ya? Jadi ikutan miring tangan gue. Moncongnya miring ini anjay. Nah, ini bukan kesalahan mesinnya. Ini kesalahan Jacknya yang ngonyong. Tapi hasilnya mantep loh. Moncongnya miring. Tapi lihat kontrasnya oke. Mantap silky juga. Ya. Oke. Ya. Kita cobain nggak? Boleh, boleh. Langsung cobain. Nanti saya cobain. Latte itu ya jatohnya. Karena espressonya cuma ada 13 mili itu. Latte ketika ada dicampur susu dengan espresso yang tadi. Apakah keluar angka 8 juga? 7,5. Tetap 7,5. Karena kalau gue suka yang lebih berasa kopi ini. Ini creamy banget. Kalau ABG-ABG sih. Kekinian sih cocok sih. Berarti harusnya. Tadi di 26 dijadiin 1 cup. Kayaknya sih gitu sih. Biar lebih strong. Ini menurut gue ya. Menurut yang nyoba. Yang lain suka yang creamy ya. Ini cocok. Oke sih. Kesimpulan dari review ini. Yang pertama adalah. Ya mesin rumahan ini. Dengan touch screennya gitu ya. Ini udah keren menurut saya. Karena nggak ada cetak-cetekan. Terus ya futuristik lah. Dan simple dipindahin kemana-mana. Kalau secara overall dulu. Gitu. Si desain. Terus packaging. Dan lain-lainnya. Ini malah masuk ke 8,5 menurut saya. Untuk homie udah begini. Itu 8 udah sangat bagus. Gitu. Jadi itu kayak. Ya saya bisa bilang. Wow. Kok gini. Gitu. Kok bisa dapet rasa kayak gini. Dan konsistensi rasanya. Yang menurut saya untuk yang espresso 1, espresso 2, espresso 3. Enak masuknya. Bukan nggak enak. Atau standar bukan. Karena kita pernah melakukan review di mesin espresso gitu ya. Dapet rasa yang malah di bawah itu jauh gitu. Nah ini masuknya enak gitu. Terus. Yang ketiga. Steamernya. Untuk steamernya ini sendiri. Lebih ke arah. Sobat JPW tadi dijelaskan sama Pak Togu. Jangan menggunakan jack yang lebih dari 350 mili. Ini menurut saya. Minus. Kenapa? Karena ya steamer sependek ini. Dan fungsinya untuk ganti-ganti posisi ini. Nggak apa ya. Nggak mobile banget gitu ya. Dan susah. Kalau untuk handlingnya dengan seperti itu. Tapi kalau sobat JPW pakai 350 mili. Masih bisa termaafkan. Jadi di steamer. Saya kasih nilai mungkin 6,5. Gitu. Ya kalau ini nanti bisa diperbaiki. Atau diganti dengan steamer yang. Kayak. Ya kayak komersial gitu. Panjangan dikit. Bisa masuk ke 7,5 atau 8. Jadi secara overall rata-rata. Ya mesin ini adalah di 8 tambah 8 tambah 6,5. Berapa tuh? 7,5 lah. 7,5 kurang lebih. Tapi nilai 7,5 itu sendiri. Kalau ada penyempurnaan dari kalibrasi tadi saya. Atau steamer yang memang tinggal masalah kebiasaan. Itu sobat JPW sendiri nanti yang bisa nilai dengan cara. Nah sobat JPW bisa dapetin mesin ini. Langsung aja. Buka websitenya. www.ottencoffee.co.id Jadi bisa order juga disitu. Gitu. Nah mungkin sekian dulu ya Pak ya. Untuk video kali ini. Untuk review kita secara overall. Lengkapnya seperti itu. Nanti mungkin kita akan bahas lagi kalibrasinya gimana. Terus cleaningnya dan lain-lainnya gimana ya. Tapi secara overall rata-rata kita untuk Oten Otura ini. Mesin espresso rumahan yang kita bisa ngopi di rumah. Dengan harga sekitar 1,850. Dengan futuristik touchscreen dan lain-lainnya. Itu udah outstanding menurut saya. Semoga bisa jadi bahan rekomendasi buat sobat JPW semua. Untuk mencari mesin yang bisa digunakan di rumah sobat JPW. Nanti listriknya kita akan sonding juga di akhir ya. Supaya sobat JPW juga oh ini listriknya masuk di rumah saya. Dan kalau nantipun memang ada masalah-masalah ke depannya. Kita juga akan review terus. Ini apalagi kurangnya apalagi. Karena ini baru unboxing. Baru penggunaan pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Youtube JPW Indonesia. Dengan memberikan like dan subscribe. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini.